Oke, ini adalah pengujian penggunaan PLC, Powerline Carrier. Ini adalah Powerline Carrier, di laptop, hubung, mengambil powerlion. Di sini ada stop contact kedua, dan ada Powerline Carrier di sini. Di sini terhubung ke lain yang ada di laptop dua. Laptop satu, ada aplikasi, menampilkan data tinggi wadah, tinggi BPM, diameter wadah, jari-jari, volume, volume dalam meter, jam tanggal bulan tahun. Di sini ada Arduino, Arduino Uno dengan sensor pin, oh sorry, ultrasonic. Terhubung secara serial, melalui port USB. Saya setting port dulu, dia ada di Tom 50, saya OK. Lalu saya sesuaikan tanggal dulu. Tanggal 2, ya April tanggal 12. Jamnya 12. Jamnya 12. Jamnya 12. Jamnya 12. Jamnya 12. Jamnya 12. April 2015. Ini tadi tanggal modifan, karena kemarin seperti saya pakai untuk main-main aplikasi berbasis tanggal juga. Setelah bulannya April 2015. Sekarang saya data terakhir masuk adalah 63, 100, itu tingginya. Tinggi BPM berarti 37, diameter tanggungnya katakan 100, jari-jari tanggung berarti 50, volume-nya sekian. Jamnya jam 5 pagi. Sekarang saya otom. Per satu titik saat ini data dikirim. Oke, data satu turus ya. Jamnya jam 12.14. Oh, ini masih ada data yang di bawah lagi seharusnya. Ini tanggal 15.14. Oke. Terus saya geser-geser, jadi datanya berubah terus ketika ada pergeseran, maka data bukan tidak akan disimpan. Oke, data tersimpan terus. Setelah berubah terus. Saya geser-geser, naik turun. Di sensor. Manju-bundur ya. Dekati tembok di sana. Saya tarik bundur lagi. Oke. Data update terus. Data ini tersimpan ke database MySQL yang bisa dibuka dari HP MyAdmin. Datanya adalah di ultrasonic DLC. Ini adalah tabel ya. Saya klik. Terus. Data ini update terus. Sebanyak ini ya. Nah, ini jadi rekod yang aneh karena data out of rekodnya sensor. seharusnya data, sorry, karena data seharusnya maksimal hanya 100 cm tinggi tabelnya, tapi ternyata mengukur jarak yang lebih jauh. Ini jelas, data selalu terupdate per ada perubahan data. Oke. Ini tersimpan data last recordnya adalah 181, 100, 181. Sekian ya. Kita akan cek di komputer kedua yang terhukum via jaringan LAN PLC. Oke. Kita akan cek di koloknya. Ini ke. Saya balik. Tabelan ya. Oke. IP. Server yang ada di sana adalah 192.168.13.12. Sekarang saya connect. Oke. Kita lihat last recordnya. Last recordnya akan berisi. Sama. 181, 100, 981. Sekian. Sekian. Sekian pengujian aplikasi untuk display level bahan bakar, Arduino, sensor ultrasonic. Ini adalah fly inside dengan menggunakan PLC sebagai PLC sebagai alat bantu koneksi secara jaringan LAN. Oke. Di sini adalah aplikasi master atau server. Ini database-nya. Database adalah database MySQL. Ini bisa diakses via localhost.phpMyAdmin. Sekian pengujian. Terima kasih.